Bagaimana supaya kita wafat ke atas tawhid? Ini penting sekali Pak, maaf pembahasan tawhid ini memang harus panjang Pak, mudah-mudahan Bapak gak capek hidupnya nih Pak, karena masalah besar Pak, besar Bapak, Bapak sekalian, bagaimana supaya kita wafat di atas tawhid? Jangan sampai Pak, mati di atas syirik loh Pak, sebab kalau mati di atas syirik, haram masuk surga Pak, haram masuk surga Nah sekarang bagaimana supaya wafat di atas tawhid? Yang pertama, yang harus Bapak-Bapak lakukan dan kita semua lakukan, supaya kita wafat di atas apa? Kita wajib belajar tentang tawhid dan syirik Apa tawhid, apa syirik, apa macam-macamnya Harus diperbanyak kajian tentang itu Pak Dan jangan bosan membahas tentang masalah itu Karena kita tidak pede kalau kita akan jatuh kepada kesyirikan Di masjid ini kita buka tawhid dikaji tidak? Dikaji, Alhamdulillah Sebab porsi tentang pembahasan tentang tawhid ini harus terus difahamkan betul tentang hakikat tawhid Supaya umat jauh dari kesyirikan Sebab ketika seseorang telah berilmu tentang tawhid Insya Allah dia akan tahu dan faham ini tawhid, ini syirik Ini syirik besar, ini syirik kecil Dengan seperti itu dia akan jauhi insya Allah, biiznillah Beda dengan orang yang tidak tahu syirik, tidak tahu tawhid, tidak tahu tau-tawhid Pak Orang yang tidak tahu itu biasanya akan sangat dekat untuk jatuh kepada kesyirikan Pak Mengapa pelajar di tawhid? Pelajar ya Pak? Kesyirikan Para da'i hendaklah mereka berusaha memfokuskan dakwah kepada tawhid Karena itu dakwah para nabi dan rasul Bahkan Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah Yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka Yang pertama kali dakwahkan apa? Tauhid Lihat ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad? Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan Sampai mereka mentauhidkan Allah terlebih dahulu Itu dulu Tuh kan? Kita kan mendakwai kaum muslimin Ya masalahnya kaum muslimin banyak yang tidak paham tawhid gimana? Masih jatuh kepada kesyirikan Penting untuk kita dakwahkan dulu ini Faham kan? Nah ini pak Cara yang pertama supaya kita wafat di atas tawhid Pelajari tentang apa? Tauhid dan syirik Pelajari macam-macam syirik Supaya kita terjauh dari kesyirikan Yang kedua pak Supaya kita wafat di atas tawhid Apa itu pak? Jauhi Menyelisihi perintah rasul Sebab orang yang menyelisihi perintah rasul Dan terbiasa dengan menyelisihi perintah rasul Lama-lama nanti disyirat kesyirikan Coba baca saja firman Allah dalam kata al-ahzab Falyahdaril ladhina yukhalifuna an amri Antusibahu fitnatu Endaklah waspada Tak-tah lah Allah Allah ma'atakan Waspada Orang-orang yang menyelisihi perintah rasul Untuk ditimpa musibah Atau ditimpa agab yang pedih Coba apa? Allah disini mengatakan Orang yang menyelesaikan perintah Rasul Akan ditimpa antara salah satu dan dua Ditimpa fitnah Atau ditimpa agab yang pedih Bapak tau fitnah? Apa? Imam Ahmad berkata Al-fitnah itu syirk awil kufr Yang dimaksud dengan fitnah Dalam ayat ini kesyirikan atau kekafiran Seseorang Menyelesaikan perintah Rasul Dijadikan oleh Allah Hatinya condong kepada kesyirikan Dan kekafiran Hati-hati Jangan kita terbiasa menyelesaikan perintah Rasul Semua yang diperintahkan Rasul Kita ucapkan apa? Samiknah Ini jiwa seorang muslim Walaupun memang sih pak Siapa sih muslim yang tidak pernah Berbuat maksian Kalau kita sekali-kali berbuat Maksiat karena terbawa oleh hawa nafsu dan syahwat Tapi segera taubat kepada Allah Allah maafkan Asal ketika menyelesaikan perintah Rasul itu Jangan ada niat Sengaja menyelesaikan perintah Rasul Kalau sudah ada niat seperti ini Bahaya besar pak Bahaya besar Asalkan di kalangan kaum muslim yang sendiri Pak banyak yang tidak suka sunnah Rasul Banyak yang berusaha mematikan Tuna Rasul Ya Banyak pak Ada Yang mengingkari hadis Katanya hadis itu gak perlu Cukup Quran Coba bayangkan Kalau Al-Quran tanpa hadis Bagaimana nafsir ini Bapak mau sholat Emang ada dalam Al-Quran Katanya rasul Dari awal sampai akhir Tidak ada pak Ya Ada lagi yang mengatakan pak Hadis ahad Gak perlu kita terima dalam akidah Ada pun masalah Hukum silahkan Waduh Ratusan akidah al-sunnah Banyak yang berdasarkan hadis ahad Harus ditolakin itu Mereka yang menolak hadis ahad Mengatakan apa Hadis kubur gak ada Hadisnya ahad Dajjal gak ada Hadisnya ahad Sirot gak ada Hadisnya ahad Waduh Berapa banyak akidah Yang harus kita tolak Sementara para ulemah Sudah sepakat akan adanya itu semua Itu kan namanya pak Berusaha mematikan sunnah rasul Salawat Allah Salawat Allah Banyak sekali pak usaha-usaha Untuk mematikan sunnah rasul ini Makanya Orang yang menyelisih perintah rasul Diancam oleh Allah Dengan salah satu dari dua Silahkan bapak pilih Bapak pilih yang mana Ditimpa fitnah Atau ditimpa agap yang pedih Gak mau dua-duanya Kalau gitu taati rasul Taati rasul Yang ketiga Supaya kita wafat diatas tauhid Supaya kita wafat diatas tauhid Yaitu Kita Mempunyai teman-teman dekat kita Dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Sebab kalau bapak berteman dekatnya Dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Saya khawatir bapak terseret Terkesyirikan Makanya jadikan teman-teman dekat bapak Yang ada di sekeliling bapak Yang bapak curhat sama dia Dan bapak dekat dengan dia Hanya orang yang mentauhidkan Allah Saja Itu manfaatnya besar loh Apa manfaatnya Kita berharap Kalau kita wafat Disolatkan oleh mereka Sebab rasulullah memberikan jaminan Siapa yang wafat Dan disolatkan oleh 40 orang Dan 40 orang ini Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mentauhidkan Allah Maka itu akan mendapatkan apa Syafaat pada hari kia Jaminan Masya Allah Makanya kan penting kita punya teman-teman Yang mentauhidkan Allah Mudah-mudahan ketika saya wafat Disolatkan oleh teman-teman saya Yang mentauhidkan Allah Jalla wa jalalu Manfaatnya apa lagi pak Nanti di hari kiamat Kalau kita kadar Allah masuk neraka Mereka yang akan mengeluarkan kita Hadisnya sudah saya sebutkan tadi Ketika kaum mu'minin telah melewati Jembatan sirat Mereka datang kepada Allah Dan minta supaya teman-temannya dikeluarkan Maka Allah berfirman Pergi kalian ke neraka Keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal Yang mengucapkan La ilaha illallah Keluarkan mereka dari api neraka Itu teman-teman yang salih Masya Allah Yang mentauhidkan Allah Makanya pak Jangan sampai teman-teman kita yang dekat itu Ternyata berbuat syirik La ilaha illallah Jangan Jangan Ikhautan iman Ini cara yang ketiga Supaya kita wafat di atas apa Tauhid Cara yang keempat pak Agar kita wafat di atas apa Tauhid Jalla jalalu Banyak berdoa Kepada Allah Supaya diwafatkan di atas Tauhid Banyak berdoa Di antara doa Rasulullah S.A.W Yang Rasulullah S.A.W Minta Kata Rasulullah Siapa yang membaca doa ini Maka ia akan terhindar dari syirik yang kecil maupun yang besar Doa ini penting sekali pak Siapa yang berdoa dengan doa ini Akan terhindar dari syirik kecil maupun syirik besar Siapa yang apa 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 Nggak ada yang apa Ya Allah Allahumma Ini A'udhu bika Min An Ushrika Bika Syai'an A'lam Wa astaghfiruka Lima La A'lam Ini penting banget loh doa ini pak Supaya dihindarkan dari apa Kesirikan Yang kecil maupun yang besar Terima kasih Terima kasih.